Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget, channel yang membahas tentang perkecetan dan teknologi Kalau kalian mengikuti channel ini dari awal, saya itu adalah pengguna Huawei P30 Pro Tetapi, for the past 6 months, saya menggunakan Huawei P30 Pro tidak ada komplain Dan sekarang saya mengganti My Daily Driver ke LG V50 Mau tahu alasannya kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya ke LG V50? Simak videonya Intro Belum kita menyebutkan alasannya, langkah baiknya kita membahas bagaimana saya mendapatkan HP ini Jadi, di Indonesia ada toko yang menjualnya sekitar kurang lebih 4,9 jutaan Kalian bisa cek di link yang saya sematkan di deskripsi di bawah Karena ini adalah unit second hand, maka ya jelas tidak semua aksesoris itu include Karena memang yang saya dapatkan ini adalah boxnya, user guide dan charger dan tidak teringkut oleh headphone-nya Tetapi ada kotak kosong yang sebenarnya ini terisi oleh headphone Dan setelah saya buka, ternyata kondisi barangnya ini cukup mulus Sekitaran 98% tidak ada scratch yang berarti sama sekali Jadi, di sekelilingnya saya suka banget dengan kondisi barang ini Dan setelah saya menggunakan beberapa hari, HP ini tidak ada kendala sama sekali Otomatis saya berasumsi bahwa HP ini sangat normal Dan sesuai janji dari sellernya, kalau ini adalah second hand yang bagus Jadi, setelah saya menggunakan kurang lebih 2 hari Nanti akan saya buatkan review khusus LG V50 ini Tetapi, kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya ke LG V50? Alasan pertama kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya yang sudah bagus ke LG V50 Ini adalah sesuai kebutuhan saya Karena di layar LG V50 ini menurut saya untuk spesifikasinya lebih bagus Ini sudah mendukung Quad HD Display Dimana ini resolusinya lebih tajam ya Resolusi yang dihasilkan dari LG V50 ini lebih tajam Dan ada kamera depan yang sudah mendukung dual camera setup Dimana dual camera setup yang ada di LG V50 ini menurut saya bisa memberikan opsi kita Kalau kita nge-vlog bisa lebih versatile Sehingga apabila kita membutuhkan untuk lensa wide Maka LG V50 ini lebih mengakomodir kebutuhan saya untuk nge-vlog Dan alasan kedua kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya ke LG V50? Ini alasan keduanya adalah kameranya Ini kamera belakangnya ini sudah mendukung 4K 60fps Kalau kualitas secara overall 4K 30fps di Huawei P30 Pro sama-sama 30fps 4K Itu kualitasnya masih bagus di LG V50 ini Tidak hanya di situ saja ternyata LG V50 ini memberikan full control atau manual video Kababilitas di LG V50 ini Jadi lebih bisa saya mengotak hati pada saat post-processing Jadi ini enak sekali untuk content creator Ini mengapa alasan kedua ini adalah alasan utama Kenapa saya mengganti dari Huawei P30 Pro ke LG V50 Alasan ketiga kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya ke LG V50 ini adalah alasan audionya Saya akan menyebutkan satu persatu ternyata audio dari LG V50 ini mengguli 2 atau 3 tingkat di atas Huawei P30 Pro Fator yang pertama adalah LG V50 ini sudah mendukung Quad Deck fitur ya Quad Deck itu apa? Kalau kalian yang belum tahu Quad Deck itu adalah sensitivitas dari headphone jack yang ada di LG V50 ini Untuk mendeteksi seberapa besar potensi dari headphone yang kalian gunakan Di LG V50 ini sensitivitas untuk mendeteksi headphone dengan potensi high-res itu lebih tinggi Dan bahkan saya bisa bilang bahwa smartphone ini bisa disamakan dengan alat perekaman yang luar biasa Jadi Quad Deck itu adalah salah satu fitur yang saya suka di LG V50 Ini belum selesai di audionya Hal kedua yang saya suka dari LG V50 ini adalah sudah mendukung 3,5 headphone jack Alasan ketiga in terms of audionya LG V50 ini sudah mendukung stereo speaker teman-teman Dibandingkan dengan Huawei P30 Pro yang belum mendukung stereo speaker Pengalaman menonton Netflix dan Youtube di LG V50 ini lebih immerse menurut saya Jadi untuk alasan audionya Tiga faktor ini jauh lebih mengungguli dari Huawei P30 Pro Alasan terakhir yang saya suka dari LG V50 ini dibandingkan dengan Huawei P30 Pro itu adalah spesifikasi Kalau kalian lihat bahwa spesifikasi di Huawei P30 Pro itu sudah menggunakan Kirin 980 Sebenarnya kalau kita telah lebih dalam lagi Ternyata Kirin 980 itu adalah prosesor yang digunakan pada tahun 2018 Di LG V50 ini kalian akan mendapatkan Snapdragon 855 Dimana secara generasi Snapdragon 855 ini adalah generasi yang diluncurkan untuk flagship-flagship di tahun 2019 Jadi secara generasi 855 ini lebih unggul dibandingkan dengan Kirin 980 Itu mengapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya ke LG V50 Dan tidak hanya lebih cepat Snapdragon 855 dibanding Kirin 980 Ternyata untuk koneksinya di LG V50 ini sudah mendukung 5G teman-teman Jadi ini future pro Dan itu adalah 4 alasan kenapa saya mengganti Huawei P30 Pro saya Yang sebenarnya sudah bagus ke LG V50 Kalau kalian penasaran bagaimana saya mereview LG V50 ini Stay tune di channel ini Kalau kalian yang belum subscribe I really do appreciate that you guys subscribe to my channel Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.